Praktik judi online atau judol terdeteksi telah merambah para wakil rakyat di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, transaksi judi online terdeteksi telah dilakukan oleh seribu orang lebih anggota DPR dan DPRD serta masing-masing sekretariat jenderalnya. Ivan mengatakan, dari hasil penelusuran itu tercatat bahwa jumlah transaksinya telah mencapai 63.000, adapun nilai transaksinya mencapai 25 miliar rupiah secara agregat atau keseluruhan transaksi bukan tiap orang anggota Dewan tersebut. Ivan pun mengaku bersedia menyerahkan detail dari data tersebut kepada para anggota Dewan khususnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Setelah data yang diminta itu diungkop Ivan, beberapa anggota Dewan merespons dengan turut meminta data orang-orang yang terlibat judul di cabang kekuasaan lainnya, seperti eksekutif dan judikatif. Transaksi judi online meningkat krasi selama 5 tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2017 baru sekitar 2,1 triliun rupiah secara agregat. Pada 2018, transaksi judul naik menjadi 3,9 triliun rupiah, lalu naik menembus 6,85 triliun rupiah pada 2019. Setelahnya naik lagi menjadi 15,77 triliun rupiah pada 2020. Dan pada 2021, catatan terhadap transaksi judul sudah mencapai 57 triliun rupiah dan puncak tertingginya ialah pada 2023 lalu dengan nilai transaksi secara agregat sebesar 327 triliun rupiah. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan kecepatan yang stabil di tahun-tahun mendatang. Tren pertumbuhannya rata-rata berada di kisaran 5,1 persen dari 2024 hingga 2026. Bank Dunia mengungkapkan konsumsi swasta akan terus mendorong pertumbuhan, namun diperkirakan akan menghadapi hambatan karena daya beli rumah tangga dipengaruhi oleh tekanan inflasi. Dalam catatan Bank Dunia, kondisi cuaca yang buruk dapat mengurangi jumlah panen beras dalam negeri dan mempengaruhi harga pangan secara lebih luas. Inflasi diperkirakan rata-rata 3 persen pada 2024 dan 2,9 persen pada tahun 2025 hingga 2026. Sementara itu, dari sisi eksternal, Bank Dunia melihat sisi ini akan tetap penuh tantangan karena lemahnya perdagangan dan pendanaan global, termasuk pelemahan harga komoditas dan ketidakpastian global yang menghambat ekspor. Akibatnya, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan melebar secara bertahap dan mencapai 1,6 persen PDB pada 2026. Kemudian, defisit APBN pada tahun ini diperkirakan akan berada di atas 2,3 persen dan kedepannya akan stabil pada kisaran 2,5 persen. Catatan Bank Dunia lainnya menunjukkan investasi diperkirakan akan mendapatkan momentum karena didukung oleh reformasi proyek pemerintah baru termasuk percepatan pembangunan ibu kota baru. Adapun investasi langsung asing atau foreign direct investment akan terus menjadi sumber pendanaan eksternal terbesar dengan reformasi daya saing, ilisasi industri, dan pembangunan ibu kota baru yang membuahkan hasil dan menarik proyek-proyek baru. Namun, Bank Dunia yakin stans kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap berfokus pada pencegahan arus keluar modal yang cepat dan berlebihan. Dua perusahaan asal Eropa yakni Aramade dan BASF memutuskan untuk membatalkan investasi bersama dalam pembangunan pemurnian nikel kobalt di Wedabai, Halmahera, tengah Maluku. Anggota Dewan Direktur Eksekutif BASF Anup Kotheri menyatakan, langkah itu diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Adapun alasan hengkangnya kedua perusahaan tersebut lantaran pertumbuhan penjualan baterai EV di negara Asia Tenggara terbilang lambat. Sementara itu, Aramade mengklaim masih berkomitmen untuk mengevaluasi potensi investasi lain di sektor nikel Indonesia untuk baterai EV dan berniat untuk terus memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan mengenai perkembangannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Aramade dan BASF sudah melakukan penanda tanganan perjanjian dalam studi kelayakan pembangunan pabrik nikel kobalt pada tahun 2020. Rencananya, pabrik tersebut dibangun untuk memperkuat rantai pasok baterai kendaraan listrik. Nilai investasi yang melibatkan Aramade dan BASF untuk membangun smelter nikel kobalt di Wedabai itu berkisar 2,6 miliar dolar Amerika setekan. Apple terancam harus membayar nenda 10% dari pendapatan mereka ke Uni Eropa setelah dinilai melanggar Digital Markets Act atau DMA. Apple dinilai melanggar DMA karena melarang pengembang yang memasarkan aplikasinya lewat App Store untuk menggunakan sistem pembayaran selain milik Apple. Ketua Tim Anti-Monopoli Uni Eropa Margaret Vestager menyatakan syarat dan ketentuan baru dari Apple belum memberikan pengembang aplikasi keleluasaan untuk berkomunikasi dengan bebas dan bertransaksi dengan pengguna mereka. Vestager menyebut Apple bisa lepas dari ancaman denda jika perusahaan tersebut mengubah syarat dan ketentuannya. Sementara itu, jika diputus bersalah, Apple beresiko membayar puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Jika pelanggaran diulang, denda bisa ditingkatkan hingga 20% dari total pendapatan. Komisi Eropa sebagai regulator anti-monopoli Uni Eropa menyatakan telah mengirimkan hasil penyelidikan mereka ke Apple, di mana pelanggaran Apple telah diselidiki sejak Maret. Apple menjadi perusahaan pertama yang dinilai bersalah melanggar DMA, undang-undang yang didesain oleh Uni Eropa untuk melawan monopoli raksasa teknologi global sekaligus melindungi perusahaan teknologi kecil. Kemacetan di pelabuhan peti kemas Singapura dalam beberapa bulan terakhir menjadi yang paling terburuk sejak pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi tanda betapa lamanya dampak pengalian rute kapal untuk menghindari serangan di Laut Merah, yakni pengalian rute yang lebih panjang di sekitar Afrika. Melansir dari Reuters, Singapura merupakan pelabuhan peti kemas terbesar kedua di dunia. Peritel produsen dan industri lain yang bergantung pada kapal kargo besar kembali berjuang melawan lonjakan harga hingga kekurangan kontainer yang kosong. Padahal saat ini, banyak perusahaan yang berorientasi pada konsumen berupaya membangun inventaris menjelang puncak musim belanja air tahun. Menurut perusahaan data maritim Linerlitika, kemacetan pelabuhan global telah mencapai titik tertinggi dalam 18 bulan terakhir, dengan 60 persen kapal yang menunggu di pelabuhan berlokasi di Asia. Kapal-kapal dengan total kapasitas lebih dari 2,4 juta unit peti kemas atau setara 20 kaki menunggu di pelabuhan pada pertengahan Juni. Laut Merah merupakan lokasi kelompok Hutsi, asal Yemen melancarkan serangan kepada kapal-kapal dagang yang teraflilasi dengan Israel sejak November lalu. Hutsi juga sempat menargetkan kapal-kapal dari Amerika Serikat dan Inggris. Alhasil, banyak kapal yang menurunkan muatan dalam jumlah besar, sekaligus di pusat transshipmen besar seperti Singapura. Terima kasih telah menonton!